Pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat menggelar tasyakuran 2 tahun kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat. Berbagai capaian telah diraih selama 2 tahun ini, tasyakuran ini dikelar guna mendapat berkah agar langkah selalu dipermudah oleh Allah SWT dan kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat. Bertempat di Ruang Pola, Kantor Bupati, Senin Siang, 27 Februari, digelar tasyakuran dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Bupati Tanjung Jawa Barat Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat. Tasyakuran 2 tahun Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat ini sebagai bentuk rasa syukur atas berbagai capaian program visi dan misi yang telah direalisasikan. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jawa Barat Anwar Sadat menjelaskan, tasyakuran 2 tahun kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di Tanjung Jawa Barat, tentunya ini tidak berjalan mulus dan butuh perjuangan sehingga visi dan misi dapat direalisasi sesuai aturan. Sebab pembangunan suatu daerah harus didukung oleh stakeholders terkait, seperti eksekutif dan legislatif yang selalu bersinergi karena apapun program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai RPJMD dan aturan yang berlaku. Meski dalam 2 tahun kepemimpinannya menjadi Bupati Tanjung Jawa Barat, belum sepenuhnya terrealisasi, namun ini sebagai pemacu untuk kedepannya perbaikan bagi dirinya selaku Bupati bersama Wakil Bupati, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, namun suatu pembangunan baik di tingkat desa dan kecamatan mulai dirasakan masyarakat Tanjung Jawa Barat. Selain itu, kritikan dan saran dari berbagai kalangan sangat diharapkan, sebab ini merupakan motivasi agar kedepan lebih baik lagi demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Namun pada tahun 2023 ini, Pemkap Tanjung Jawa Barat akan fokus ke beberapa hal, seperti penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ini akan dilakukan secara konvergensi di semua lini, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, serta penurunan stanting. Selain itu, peningkatan kapasitas ekonomi, seiring dengan upaya penanganan kemiskinan, juga akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, dan UMKM, mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai. Pembangunan 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 Jawa Barat ini. Dengan memusul tema, mewujudkan kabupaten lainnya, jawabannya berkat yang dijawabkan berkelanung 5 misi. Di awal pembangunan kami, melalui program sepihak, kurung 9 hari kerja, hingga dalam 2 tahun, kami sedang kiasa menunjukkan komitmen dan kerja peras kami. Sementara itu, Prof. Dr. Syamsuri Jaltan, SEMA, pakar ekonomi, yang diundang langsung oleh Pemkap Tanjung Jampung Barat, untuk menghadiri refleksi Tasha Kuran 2 tahun kepemimpinan Anwar Sadat dan Haira, mengatakan dari beberapa capaian visi dan misi Tanjung Jampung Barat sudah sesuai RPJMD. Selain itu, ia juga mengharapkan pelabuhan Roro menjadi poros maritim, sebab akses jalur laut sangat baik di wilayah Kabupaten Tanjung Jampung Barat. Dengan demikian juga dapat meningkatkan ekonomi dan keuntungan bagi PAD Tanjung Jampung Barat. Prastuk-tuk, bangun, dan segala macamnya. Ini mendorong, begitu pula pendidikan, dan segala macam. Nanti tentu ke depan kita berharap, yang mungkin ini melalui ini juga, yaitu tidak bisa hanya dengan kewenangan Bupati dan Ketua DPRD untuk melorong pelabuhan Roro itu menjadi suatu pelabuhan eksporimor. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.